Sementara Tumirsa, cuaca buruk yang melanda wilayah provinsi Banten sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan harga ikan laut di pasaran ikut melambung tinggi. Kenaikan harga ikan yang mencapai 15.000 rupiah per kilogramnya dikeluhkan oleh para pembeli. Tak seperti biasanya, ikan-ikan di pasar angkas bitung Lebak, Banten ini tak laku terjual di serbu pembeli. Kenaikan harga ikan 30% atau mencapai 15.000 rupiah per kilogram membuat daya beli warga menurun. Harga ikan bawal misalnya naik 5.000 rupiah menjadi 25.000 rupiah per kilogram. Sementara harga ikan kembung, tongkol, dan patin naik hingga 15.000 rupiah per kilogramnya. Akibat kenaikan harga ikan di pasaran, pedagang mengaku mengalami penurunan omset. Membeli emang, ya kalau harga naik ya gimana? Omset pendapatan menurun. Si cuaca seperti bulan-bulan sekarang di mana hujan relatif tinggi, kemudian juga itu bisa mempengaruhi aktivitas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan. Warga berharap harga ikan dapat kembali normal sehingga warga bisa kembali mengonsumsi ikan sebagai hasil kekayaan laut yang melimpah. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.